Punya nama besar sebagai artis terkenal tidak membuat Paula Farhovan lupa diri. Momen saat Paula istri baik imuang keciduk makan sambil duduk di atas tanah menjadi sorotan netizen. Tidak ada jijik sedikut pun Paula tampak menikmati makanan yang ada di piringnya. Dikutip dari akun tiktok citraselebrity.com pada Jumat terekam momen saat Paula Farhovan menikmati makanan dengan cara yang sangat sederhana. Selain menikmati makanan di piring Paula Farhovan juga menikmati perannya sebagai sang ibu. Dia tampak mengawasi Kenzo Tiger Wong yang tengah bermain. Sesekali Paula juga menikmati sebotol air putih yang sudah disiapkannya. Baru makan siang atau sore nih mama Paula ujar wartawan. Baru makan siang nih belum makan siang ujar Paula Farhovan. Makan apaan tuh tambah pria di belakang kamera. Postingan tersebut pun mendapatkan banyak reaksi dari netizen. Banyak netizen yang memuji kesederhanaan Paula meski sudah menjadi artis ternama. Gedung baru baimuang yang roboh. Berada di gedung yang sama Paula Farhovan panik ketakutan melihat kondisi gedung mendadak rumpuh. Apalagi dalam kantor tersebut sedang banyak orang yang datang termasuk para wartawan. Dari video yang beredar pintu-pintu kaca tampak letak hingga runtuh dan membuat semua orang panik. Saat kejadian Paula terlihat menangis karena khawatir dengan kondisi suaminya dan kedua anaknya. Pada saat kejadian Paula dan baimuang berada di ruangan yang berbeda. Baimuang yang melihat istrinya menangis pun langsung turun ke bawah untuk mencari keluarganya. Takut terjadi apa-apa dengan sang istri baimuang buru-buru mencari keberadaan Paula. Kondisi Paula pun pilu karena keadaan ketakutan dan panik akan peristiwa terjadi. Apalagi saat itu dia dan suaminya sedang tidak bersama. Untungnya seluruh keluarga baimuang termasuk awak media dan orang-orang lainnya yang hadir dalam peresmian kantor barunya dalam keadaan baik-baik saja. Hingga kini penyebab ambruknya lantai 3 kantor baimuang masih belum diketahui. Namun diduga ambruknya lantai 3 tersebut akibat beban. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.